Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Saya ingin berbincang dengan rekan sekalian terkait pengelolaan infrastruktur pusat data atau data center infrastructure management Oke rekan-rekan sekalian disini saya ingin coba mengajarkan sekalian ya berbincang berdiskusi mengenai data center infrastructure management atau manajemen pengelolaan infrastruktur pusat data ya Jadi ada beberapa hal yang akan coba kita ulas nantinya Pertama apa sih data center kemudian seberapa besar fungsi data center bagi industri atau bagi organisasi atau institusi kemudian dampak atau resiko apa saja yang harus ada di dalam mitigasi manajemen risiko data center dan lain sebagainya Namun sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu rekan-rekan sekalian perkenalkan nama saya Frendi Yusroni Romadona bisa dipanggil Frendi saat ini saya sebagai PO atau lead di Network and Data Center tim satu ya yang bertugas untuk mengelola data center dan mengelola core network di Universitas Selang Indonesia mungkin bagi rekan-rekan yang ingin berteman di media sosial bisa visit ke media sosial saya di LinkedIn maupun di Twitter Frendi.romadona oke kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian lanjut ada pun beberapa hal yang akan coba kita ulas pertama ada data center overview apa sih data center apa sih pusat data seberapa penting pusat data bagi organisasi kemudian seberapa penting peran pusat data dan lain sebagainya kemudian komponen apa saja yang harus ada di infrastruktur pusat data atau data center kemudian standar dan best practice seperti apa yang harus ada di data center kemudian resiko-resiko apa saja di dalam pengelolaan data center yang harus kita mitigasi kita kelola dan lain sebagainya kemudian ada pengelolaan operasional data center seperti itu oke langsung saja tanpa berlama-lama langsung ke bab pertama ya ke topik pertama yakni data center overview ya jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap organisasi atau institusi yang dia menyediakan layanan IT pasti dia akan menyiapkan atau mempunyai sebuah ruangan yang digunakan untuk meletakkan infrastruktur baik hardware, software maupun layanan yang lain ya seperti telecommunication dan lain sebagainya biasanya bisa berbentuk ruangan kecil atau gede gitu ya satu lantai atau mungkin bahkan gedung disitu yang dinamakan pusat data atau data center jadi data center sendiri bukan merupakan tumpukan server atau bukan merupakan kumpulan software ya jadi data center adalah sebuah ruangan atau gedung yang memang didedikasikan untuk sebagai fasilitas untuk meletakkan server meletakkan hardware, software maupun perangkat jaringan atau telekomunikasi lainnya tentu saja ekspektasi terbaik kita ya sebagai pengelola IT sebagai IT provider di sebuah institusi atau di organisasi inginnya data centernya itu memiliki kualitas yang baik high quality DC expectation ekspektasi kita memiliki data center yang baik sehingga ketika data centernya baik ya maka akan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya misalkan server-server yang ada di dalamnya kemudian infrastruktur yang ada di dalamnya baik telekomunikasi software dan lain sebagainya maka akan berjalan dengan baik running well no problem lah istilahnya lalu kadang mungkin akan ada trouble ya sesekali namun jika ruangan pusat datanya itu baik rajin terkata rapi bersih seperti ini ya tentu akan mudah gitu ya bisa diestimisikan oh ternyata trouble-nya di sana dirak sebelah sana tentu akan lebih mudah dimitigasi lebih mudah ditemukan lebih mudah dieskalasi penanganannya dan jika problemnya tidak diinginkan kembali terulang dapat dimitigasi seperti itu tentu goalnya goal dari data center yang baik atau pusat data yang baik ialah perangkat keras dan perangkat lunak beroperasi dengan baik sehingga bisa mensupport tujuan dari organisasi seperti itu nah seperti ini ya jadi jika semua aspek layanan IT bisa berjalan dengan baik ya tentunya ditopang dengan data center yang baik infrastruktur yang baik maka akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi bukan berarti sempurna ya kadang pasti juga akan ada trouble akan ada kerusakan alat akan ada malfungsi dan lain sebagainya namun insiden-insiden tersebut dapat termitigasi dengan baik ya karena memang ada prosedur yang baik pengelolaan yang baik kemudian ada standar operasional yang baik sehingga ketika ada problem ketika ada event masalah begitu ya kita bisa memitigasi dengan cepat sehingga semua sistem kembali operatif dan bisa dimitigasi ke depannya problemnya karena ekselen operasional sendiri tentu akan menunjang organisasi ya untuk memperoleh tujuannya ya misalkan disini ada posisi piramida ini ya piramida ini posisi data center itu ada di fasilitas ya tempat gedungnya gitu ruangnya ruang untuk menempatkan server ruang untuk menempatkan hardware, software dan lain sebagainya kemudian ada infrastruktur biasanya ada sistem pendinginan ada sistem pemadaman api dan lain sebagainya tentu ini sebagai fondasi gitu selanjutnya di layar ketiga yang warna hijau ini ini adalah layanan yang kita provide ya misalkan ada OII Connect, ada OII GES, ada Eduroom, ada OII Gateway, ada Legacy Apps, dan lain sebagainya mungkin ada PMB dan lain sebagainya kemudian di atasnya ini ada proses bisnis ya misalkan mahasiswa akses OII Gateway mahasiswa connect ke OII GES, ke OII Connect, dan lain sebagainya staff mengakses sistem keuangan, dan lain sebagainya kemudian ini paling atas ialah roda organisasi maka ketika infrastruktur di bawahnya baik maka roda organisasi akan berjalan dengan baik tentu goalnya goal dari organisasi ini misalkan organisasinya berbasis profit oriented misalkan seperti perusahaan atau ISP atau yang lain tentu goalnya ialah laba yang tinggi atau mungkin capaian penjualan yang baik provide product yang baik atau misalkan di kasus kita sebagai penyelenggara pendidikan education, maka goal kita adalah sistem proses yang baik kemudian kepuasan mahasiswa, kepuasan penggunaan service kita di staff mungkin kemudian lancarnya organisasi yang posisi kita saat ini sebagai core dari proses bisnis organisasi harapannya seperti itu namun kadang kenyataan yang di lapangan itu tidak berbanding lurus dengan ekspektasi kita kadang di suatu DC itu tidak memenuhi kapasiti tidak memenuhi reliability ketersediaan tidak memenuhi efisiensi dan security mungkin pada awalnya data center itu ketika pertama kali dideploy, rak masih kosong kemudian sistem baru dideploy, masih bersih, masih rapi itu mungkin seperti yang awal tadi yang diaklak cuman nanti seiring bergalanya waktu kemudian banyak kebutuhan sesaat misalkan colok sana, colok sini kabelnya kemudian kabel tidak termanajemen dengan baik tidak di label dengan baik kemudian jadinya seperti ini amburado ini cuma contoh ya ini saya dapat foto lama ini cuma contoh kemudian ini bisa merepresentasikan kira-kira seperti itu kemudian akan muncul kondisi tidak aman jadi misalkan ada maintenance kabelnya ke single misalkan nanti yang ke single mana dicolokkan port mana server tidak dan lain sebagainya kemudian jika kabelnya setebal ini menutupi server maka akan ada kemungkinan server itu menjadi overheat panas karena panasnya gak bisa keluar ketika PSU-nya panas power supply-nya server itu panas maka bisa jadi akan memunculkan potensi kebakaran nah disitu akan terjadi kerentanan dan ketidakamanan dalam sistem-sistem kita tentu dengan kondisi infrastruktur yang harusnya sebagai fondasi service buat organisasi yang tidak terkelola dengan baik maka dia tidak akan memenuhi gul akhirnya ini ketersediaan atau availability ya operasional bermasalah akhirnya akan mengganggu proses bisnis dari organisasi lalu efeknya apa? nah efeknya ialah proses bisnis organisasi akan sangat terganggu ya pertama karena adanya downtime ya karena ada banyak sekali masalah kemudian mungkin ada ketidakpastian problem solving ya di Arief Muda ini ngomong bahwa maaf pak sudah ada gangguan dari tujuh hari yang lalu sampai kapan belum tahu ya ini kan horror ya jadi tidak ada kepastian nih service ini akan on kapan akibatnya apa? akibatnya akan kehilangan trust kita akan kehilangan trust dari organisasi maupun dari klien atau dari stakeholder misalkan karena kita dianggap tidak capable yang menyediakan layanan ID yang baik seperti itu tentu saja efeknya organisasi akan memberikan effort lebih ya misalkan kehilangan cost yang lebih kemudian kehilangan waktu kemudian tidak ada service assurance pada service-service yang akan dijalankan oleh organisasi seperti itu lalu gimana sih sebaiknya untuk menjalankan pusat data atau data center supaya dia bisa berjalan optimal apa saja sih yang harus kita lakukan seperti itu ya pertama kita harus mendefinisikan dulu nih seberapa penting pusat data atau definisi dasar disini saya coba ngambil dari Wikipedia ya pusat data itu apa sih pusat data atau data center adalah bangunan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen lain berkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data jadi sekali lagi data center itu bukan tumpukan server bukan pusat untuk monitoring IT atau bukan bukan hardware atau bukan softwarenya ya tapi data center sendiri merupakan sebuah ruang atau fasilitas ruang atau fasilitas baik bisa berupa gedung mau bisa berupa sebuah ruang yang memang dedicated digunakan untuk meletakkan atau menempatkan sistem komputer hardware, software hardware jaringan misalkan router switch kemudian hardware telekomunikasi seperti PABX VoIP server dan lain sebagainya jadi ini tempatnya saja tentu saja seperti yang telah kita ulas di depan tadi bahwa data center yang baik maka dia akan menghasilkan proses bisnis yang baik yang terjaga availability-nya terjaga reliability-nya seperti itu lalu apa saja sih yang harus ada di dalam pusat data hal-hal yang yang paling pokok yang paling krusial yang harus ada di data center atau pusat data pertama yang jelas adalah rak rak ini biasanya kita sebut rakmon atau rak server yang lebih familiar yang memang digunakan untuk meletakkan server atau menempatkan server biasanya satu hanya U satu U itu sekitar berapa ya sekitar 10 cm kali nah itu satu U satu rak itu 42 U rak ini juga mempunyai fungsi fundamental ya dimana di dalam rak ini harus dimonitoring juga apakah bebannya seperti apa berapa jumlahnya apakah sebanding antara banyak rak dan beban gedung dan lain sebagainya kemudian beban listrik pada satu rak itu juga kita harus hitung supaya dalam penataan server yang selanjutnya bisa lebih ditata lagi efisiensinya misalkan disini saya coba tunjukkan apakah terlihat yang ini ya sistem DCIM oke disini bisa melihat ya bahwa data center kita itu terdiri dari 39 server kemudian ada beratnya 14 ton total dari rak itu kemudian total rak kita ada 19 19 rak begitu ya kemudian kalau kita coba lihat di data center yang Yogyakarta ya kita ada dua titik titik data center di kampus terpadu dan titik data center di disaster recovery center di kampus di Piru gitu kalau kita coba lihat di yang di rak terpadu ini kita punya punya dua shaft punya dua shaft ini ada shaft timur dan shaft barat masing-masing kotak itu merefrontasikan satu rak ada rak N ada rak M ada rak L disini bisa kita lihat misalkan dalam satu rak ini kita lihat ternyata ada beberapa server yang penting kemudian bebannya berapa beban satu rak ini ternyata bebannya bisa kita lihat disini kemudian listriknya listrik yang dipakai satu rak ini berapa oh ternyata sudah melebihi maksimal melebihi threshold threshold itu 80% dari besaran rak begitu ya kemudian space yang tersisa tinggal berapa kemudian beratnya dia menyumbang berat totalnya berapa seperti itu kemudian kita di rak ini kita juga bisa lihat bahwa mesin ini mesinnya siapa misalkan ini mesin Dell punyanya Intero penanggung jawabnya Mas Ihwan misalkan kemudian ini garansi tidak diisi kemudian ini diinstal di tahun 2022 bulan 3 seperti itu jadi rak rak ini menjadi peranan yang sangat penting begitu ya untuk data center oke selanjutnya ada air conditioning system atau AC AC ini juga membawa peranan yang sangat penting ya untuk data center sebagai cooling system ya jadi AC yang di data center itu berbeda dengan AC yang ada di rumah kalau AC yang ada di rumah ada yang di ruangan itu namanya comfort AC atau human AC buat manusia kalau yang di data center namanya PAC atau precision AC atau AC presisi AC presisi ini selain untuk mendinginkan dia juga punya fitur untuk menjaga tingkat humidity atau kelembaban jadi server itu ketika dia terlalu lembab dia akan mengembun akan kondensasi gitu ya dan mungkin juga bisa berjamur kemudian menimbulkan kerusakan dan jika terlalu kering dia bisa menimbulkan listrik statis muncul gelombang elektromagnetik yang juga bisa merusak server standar dinginnya seperti apa standar dinginnya data center itu dari 19 sampai 27 derajat bahkan di data centernya Facebook itu nge-set semua data centernya itu 27 derajat jadi enggak dingin banget ya semi-semi anget gitu ya jadi golnya AC itu sebenarnya golnya data center itu sebenarnya enggak perlu dingin tapi jangan panas gitu bukan sama saja ini beda enggak dingin dan tidak panas itu berbeda kalau tidak panas itu berarti semua aspek di dalam server itu running di suhu ideal gitu ya CPU 40 per 40 derajat celcius kemudian hard disk 40 derajat celcius jadi enggak harus dingin gitu tapi yang penting enggak panas kemudian ada res floor res floor ini sebagai lapisan di lantai yang digunakan sebagai jalur kabel dan juga bisa digunakan sebagai cold area atau area pendinginan jadi angin dari AC itu akan dilempar ke bawah ke rice floor ke lapisan lantai kemudian nanti akan dikeluarkan lagi dari bawah rak untuk mendinginkan server kemudian angin panasnya akan dikeluarkan lewat atap seperti itu jadi sistem pendinginan hot ice dan hot ice diesel lalu bagaimana jika ruang server itu tidak punya rice floor bahkan di penelitian-penelitian yang baru ruang server itu tidak perlu punya rice floor selama bisa menjaga kerapian jadi kita bisa buatkan lorong kayak di punya kita kemudian kita bikinkan hot area dan cold area sehingga goalnya ialah ruangan area panas dan area dingin itu anginnya tidak tercampur seperti itu supaya suhunya tetap ideal bagaimana kasus di BSI misalkan di BSI sudah menerahkan standar itu hot area namun kekurangannya kita tidak ada pintunya jadi angin panas dan angin dingin itu tercampur namun tidak masalah karena memang suhu masih di dalam standar kemudian ada elektrik atau kelistrikan itu kita ada beberapa poin pertama ada listrik PLN itu pasti harus ada mandatori kemudian ada genset genset ini digunakan sebagai backup listriknya PLN dan kemudian ada UPS jadi misalkan kita supply listrik dari PLN kemudian PLN mati maka akan di cover oleh genset namun perpindahannya tidak akan smooth karena akan ada jeda waktu genset akan starter kemudian dia akan langsam dulu putaran mesin genset kemudian baru stabil listriknya nah di sela-sela putaran di sela-sela perpindahan genset itu maka butuh namanya UPS sebagai standar untuk pengganti sementara sumber listrik untuk mengukur UPS itu ada dua macam pertama ada kapasiti kedua ada running time run time kalau kapasiti itu apakah UPS itu bisa memenuhi listrik seluruh rak seluruh data kemudian kalau run time itu hitungnya yalah 15 3 kali waktu starter genset tiga kali waktu starter genset misalkan satu kali starter genset itu butuh 10 detik berarti minimal bisa running itu 10 kali 30 detik UPS harus bisa meng-counter seperti itu kemudian ada yang paling penting lagi ada NOC room network operation center room di sini bisa biasanya kita sebut sebagai monitoring room ini idealnya berada di dalam lingkungan data center yang bisa melihat leluasa semua aspek ruangan dari data center namun jika posisi monitoring room kita tidak di dalam data center kita bisa mensiasati dengan kamera CCTV video surveillance ini supaya kita bisa mengawasi apa saja yang masuk apa saja yang keluar ada gangguan apa dan lain sebagainya secara real time selanjutnya yang paling penting yalah fire fighting system atau fire suppression system pemadaman api kalau idealnya di data center itu tidak boleh ada selang air jadi kalau ada kebakaran tidak boleh diguyur nanti bisa konslet semua idealnya adalah pakai FM200 FM200 itu jenis cairan kimia yang dia bisa mengikat oksigen jadi ketika ada kebakaran oksigen itu akan diikat sehingga apinya bisa mati kalau kita pakai air misalkan masih ada potensi misalkan ada kayak areng yang masih bisa menyala karena angin bisa kebakaran lagi atau misalnya kita pakai based on karbon dioksida yang kayak punya BSI jadi BSI itu punya dua jenis ada yang pakai karbon dioksida dan pakai bubuk kalau bubuk itu kalau dipakai itu akan muncul residu dan kalau karbon dioksida itu kalau di ruangan tertutup itu bisa menyebabkan keracunan bagi engine yang memadamkannya begitu idealnya pakai FM2000 mungkin itu yang harus ada dalam data center kalau data centernya minimalis gimana low cost operasional low cost budget apa yang minimal harus ada yang jelas yang harus ada kabinet kabinet kedua harus ada sistem cooling ada AC walaupun tidak terlalu dingin tidak masalah yang harus ada kemudian harus ada electrical backup ada UPS kemudian ada fire fighting system atau fire suppression system harus ada empat aspek itu misalkan dari rekan-rekan pengelola fakultas kok kepikiran mau bikin mini data center sendiri di fakultas buat naruh server 12U makanya yang mandatory harus ada AC kemudian fire suppression system electrical backup dan kabinet seperti itu lalu tujuannya buat apa kita mengupayakan komponen-komponen ini tentu saja goalnya adalah business continuity jadi ketika kita lihat di layar ini penjelas dari layar piramida yang di depan tadi misalkan dari layar atas ini yang ada kotaknya ini punya data center data center itu sebagai pondasi jadi ada HVAC HVAC itu adalah heating ventilation and air conditioning jadi tidak semua data center itu harus dingin ada yang harus hangat ada data center yang ada di Eropa itu pas musim dingin dia malah harus agak semi hangat intinya HVAC itu adalah sistem sirkulasi udara harus ada ini kemudian ada lighting lighting ini lorong kemudian ruang power ruang data center itu berbeda berbeda lumensnya kemudian ada transport transport ini untuk transport kemudian ada fire system kemudian di layar atasnya data center physical infrastructure tadi yang gedungnya yang wajib ada di dalam gedung kemudian ada power power listrik kemudian ada cooling system ada rack dan ada environment monitoring room NOC SOC dan lain sebagainya kemudian baru naik ini ke layar service IT yang atasnya ini adalah hardware platform ada server ada storage ada networking ada peralatan pendukung komunikasi PABX VoIP server dan lain sebagainya ini baru di layar yang atasnya kemudian paling atas ada software platform jadi software yang di install di dalam server-server di layar tiga ini misalkan ada docker ada container ada CICG ada lain sebagainya kalau di sisi NDC ada RPKI server ada rutinator ada DNS public 1 2 forwarder ada PTR ada macam-macam kemudian ada security disini ada teknik firewalling aplikasi ada di level sini kemudian di layar atas adalah proses proses bisnis yang terjadi di IT kita ada di layar kemudian ada people ini adalah pengguna proses bisnis jadi bisa dikatakan misalkan ada masalah di layar yang kuning ini misalkan UI gateway-nya mati maka bisnis prosesnya akan terganggu dan orang-orang tidak bisa menjalankan IT servis atau misalkan server-nya mati atau storage mati atau networking switch core-nya mati maka layar atasnya software-nya bisnis prosesnya kemudian pitonnya juga akan bermasalah apalagi yang di bawah misalkan power listriknya jeblek kemudian jensetnya tidak starter tentu yang paling atasnya akan ambruk semua layarnya jadi seperti itu maka ketika kita mencermati bentuk layar servis IT seperti ini maka data center menjadi infrastruktur yang sangat vital jadi jika data center bermasalah maka atasnya akan kena semua jadi itulah mengapa kita mengusahakan komponen-komponen tersebut ada di data center untuk mendukung ketersediaan atau avialability dari sebuah proses bisnis goal-nya ini goal-nya itu apa sebenarnya goal-nya avialability menjaga avialability atau ketersediaan layanan IT dan menjaga keberlangsungan proses bisnis karena di layar data center sendiri yang paling bawah itu ada layar yang paling vital jika ada salah satu aspek kena maka aspek sampai atas sampai people itu kena kedua tujuannya ialah meminimalisir downtime yang bisa mengganggu jalannya proses bisnis di organisasi maka jika layar paling bawah atau data center itu bagus reliable terkelola dengan baik maka hardware software ketersediaan IT services juga akan reliable akan ada begitu ya maka dari itu pasti semua standar di dalam pembuatan atau pengelolaan atau management data center pasti mengacunya ke avialability ketersediaan tidak ada standar yang mengacu ke hal lain beberapa standar yang di gunakan dalam data center yang umum digunakan ada standar tier atau rating atau seterata ada 4 seterata data center tier 1 data center tier 2 data center tier 3 data center tier 4 disini tier ini mengacu pada ketersediaan atau uptime ada data center basic ini tier 1 data center tier 1 berarti yang basic ini infranya tunggal tanpa redundansi kemudian banyak single point of file dan uptime 99,67% jadi down time sekitar 0,33% gitu ya jadi misalkan sumber listriknya satu dari PLN satu line kemudian gensetnya cuma satu UPS nya cuma satu jadi kalau listrik sama UPS rusak bareng ya sudah kemudian ada tier 2 tier 2 itu sudah ada redundant komponen jadi ada N plus 1 jadi listriknya ada dua dari PLN misalkan ngambil dari gardu jakal lagi kita satu ngambil dari gardu kota sudah ada dua UPS juga sudah ada dua genset juga ada dua bedanya dengan yang basic itu sudah ada N plus 1 jadi redundannya sudah ada dua kemudian dalam proses switchingnya kadang masih ada delay misalkan dari travel 1 lalu pindah trafo yang lain masih terasa delay ada penurunan kualitas ini uptime yang dijamin 99,75 jadi downtime nya adalah 0,25% terus di tier 3 ini yang paling reliable di Indonesia itu masih di tier 3 ini beberapa data center yang sudah certify ini ini adalah concurrently maintainable jadi jalur tunggal dengan dual redundancy jadi N plus N plus 1 ini salah N plus N plus 1 harusnya jadi misalkan listriknya ada lebih dari dua jalur ada tiga jalur misalnya kemudian UPS atau kalau skala tier 3 itu bukan UPS tapi power room ruang power nya itu sudah ada tiga kemudian rat nya switch nya sudah redundancy dengan jumlah misalkan switch store switch core nya sudah lebih dari tiga dan lain sebagainya dalam proses switching nya tidak ada delay jadi jika salah satu mati atau salah satu di maintenance itu tidak mengganggu proses bisnis misalkan AC nya satu dimatikan mau di maintenance reguler itu tidak turun suhunya atau jika listriknya mati satu atau mati dua jalur pun tidak terganggu uptime nya 99,98% kemudian ada tier 4 tier 4 itu fault tolerant sudah multi red 2N plus 1 2 kali N plus 1 misalkan sekarang kita punya jalur listrik 2 berarti 2 kali 2 plus 1 sudah punya 5 jalur PLN ini belum ada di Indonesia yang ada itu di Dubai sama di Amerika di Eropa ini masih jarang uptime nya 99,99% jadi boleh down itu 0,1% dari setahun jumlah hari jumlah jam jumlah detik setahun kok enggak ada tier 5 karena buatan manusia itu enggak ada yang sempurna enggak ada yang uptime 100% itu enggak mungkin tetap harus ada downtime seperti itu kalau coba kita buat angka kalau persen agak kuyang ini downtime rate uptime SLA ini 90% SLA 90% itu boleh down 36 hari 12 jam 1 bulan lebih boleh down jadi dihitung ini kalkulasinya setahun bukan sebulan atau seminggu ini setahun setahun itu 90% boleh down 36 hari 12 jam kalau 95% boleh 18 hari 6 jam setengahnya ini setengahnya karena ini kan 1 tahun itu kan 360 hari terus kalau 99% itu boleh down 87 jam 36 menit kalau 99,5 itu 43 jam 48 menit kalau 99,90 99,9 itu 8 jam 45 menit 36 detik dalam setahun kalau 99,99 tadi yang tire 4 itu 52 menit 33 setahun kalau SLA saya 99,9% per minggu itu enggak make sense masa SLA hitungnya per minggu jadi hitungnya per tahun lalu biasanya apa sih yang menyebabkan downtime kita coba lihat dulu definisi dari downtime downtime ini ialah waktu di mana sebuah sistem atau mesin tidak dapat beroperasi atau tidak bisa digunakan untuk bisnis proses ada beberapa penyebab pertama ada kejahatan cyber kemudian ada peralatan IT yang tidak berfungsi mati and off life dan sebagainya penurunan kualitas dan sebagainya kemudian ada human error kesalahan manusia lupa tidak melakukan checklist atau lupa tidak melakukan kontrol dan sebagainya kemudian kehilangan pasokan listrik sehingga alatnya mati kemudian ada bencana alam dan ada maintenance terencana jadi downtime itu sebenarnya boleh atau sebenarnya diizinkan jika masuk dalam SLA dan dia tidak mengganggu proses bisnis misalkan jadi kesnya kayak misalkan rekan-rekan punya live-in mandiri yang ada di Android itu jam 12 sampai jam 1 itu tidak bisa diakses biasanya atau punya my entry itu juga tidak bisa diakses kalau malam itu sebenarnya itu harusnya dihitung downtime karena servis tidak bisa diakses cuman karena ada kesepakatan itu boleh downtime atau maintenance terencana ini maksudnya maintenance terencana maintenance terencana itu tidak mengotong SLA jadi misalkan kami sudah menginformasikan ada downtime sekian menit dalam rentang waktu itu tidak akan memotong SLA seperti itu selanjutnya tentu saja downtime ini pun juga harus dimitigasi dianalisa apa sih yang menyebabkan downtime beberapa hal yang menyebabkan downtime lumpuhnya servis di data center pertama ada SDM SDM ini human error salah operasi tidak kompeten kemudian ada sabotase kemudian ada peralatan ada hardware itu biasanya ada kerusakan penurunan kualitas scaling yang tidak mempertimbangkan kapasitas hardware tidak kompatibel dan lain sebagainya ini network ada don di network atau ada peralatan yang sudah tidak kompetibel di network kemudian menyebabkan down atau ada tools yang lain ada AC yang mati kemudian bikin overhead dan lain sebagainya kemudian ada teknologi teknologi ada virtualisasi ada hacker ada kompatibilitas misalkan kita bertindah dari bare metal dari bare metal ke virtualisation base tentu saja kebutuhan servernya berbeda nantinya kebutuhan networknya berbeda kebutuhan pengelolaannya juga berbeda ini juga bisa jadi salah satu faktor risiko dalam pengelolaan data sehingga kemudian hacker hacker jelas ya ini isunya di security kemudian ada kompatibilitas nah ini misalkan kita istilahnya sudah mendeklarasikan atau memposisikan corporate kita atau organisasi kita itu di enterprise base yang dia diakses lebih dari 10 ribu orang tentu saja dikompatibilitas ini kita juga harus naik ke enterprise grid jadi misalkan kita punya switch kemudian diakses oleh 10 ribu orang misalkan mau diberikannya TP-Link 5 port yang plastik itu ya itu ambiar nggak bisa dipakai atau pakainya router yang kecil mikrotik RB750 ini juga tidak bisa atau server-server rakitan misalkan itu juga nggak bisa kemudian ada prosedur prosedur ini juga masuk dalam faktor resiko operasional operasional yang tidak terjadwal dengan baik pembersihan pusat data yang tidak baik kemudian pengecekan monitoring tidak baik itu juga bisa menimbulkan resiko menkontingensi dan kesesuaian fungsi dari prosedur ini apakah pembersihan itu sesuai apakah ketika ngepel data center itu harus boleh pakai air apakah AC-nya boleh pakai AC ruangan yang bisa netes bisa mengembun dan lain sebagainya itu disini nanti dihitungnya ini ada bangunan bangunannya ada lokasi apakah lokasinya itu dekat dengan pusat keramaian itu juga bermasalah nantinya apakah dekat dengan kereta api karena data center itu kan ada server ya ada storage disitu jadi ketika ada kereta api lewat ya misalnya kita bangun data center di dekat rumahnya Hanafi misalnya atau di dekatnya UII yang sana dekat UIN yang di Gowok itu kan ada kereta api lalu-lalang disitu ada storage hard disk itu kan karakteristiknya ketika kena getaran bahkan hard disk itu ketika diteriak itu dia bisa rusak karena suara kita itu kan juga mengandung gelombang itu apalagi kena getaran kemudian ada lingkungan lingkungan ini juga berpengaruh apakah ada potensi banjir potensi tanah longsor atau ini sifatnya bangunannya apakah bangunannya itu menyewa atau membeli sendiri kemudian bagaimana sistemnya dan lain sebagainya lalu struktur struktur gedungnya berapa tinggi dari tanah berapa tinggi dari permukaan air laut kemudian kuat enggak berapa ton dihitung kapasitasnya dan lain sebagainya ini ada sarana pendukung ini juga masuk dalam faktor resiko ada listrik utility dan dukungan vendor karena semua ini masih ditopang vendor listrik pasti pakai PLN ini ada beberapa utility maintenance AC maintenance fire suppression system kita masih misalkan di BSI kita masih dibantu oleh rekan-rekan PFK kemudian untuk vendor misalkan jen set kita itu masih juga didukung oleh vendor jadi kita harus memastikan SLA-nya seperti apa dukungannya seperti apa gercep apaan enggak bisa diajak koordinasi dengan B atau enggak dan lain sebagainya ini juga masuk faktor resiko terakhir ada faktor alam ada gempa bumi badai banjir gunung meletus dan lain sebagainya ini nanti harus juga diperhatikan faktor-faktor resiko ini maka ketika kita sudah mengetahui faktor resiko di data data center kita misalkan perlu analisa resiko juga nantinya dalam pengelolaan data center apa saja yang perlu dianalisa pertama identifikasi resiko aset-aset apa saja yang nantinya terdampak inventory apa saja yang terdampak kita klasifikasikan aset atau prioritas kita resikonya seperti apa dan lain sebagainya kemudian ada assessment resiko dan kontrol resiko bagaimana resiko itu bisa kita kelola karena kita tidak bisa menghilangkan resiko maka kita harus mengelola resiko tentu dengan risk appetite atau derajat resiko genting tidak genting dan risk toleransi dari organisasi kita karena resiko sendiri kalau tidak kita kelola menurut hukum Murphy akan sesuatu yang tidak yang akan terjadi sesuatu kesalahan yang akan terjadi akan terjadi kadang tinggal nunggu waktu jadi tentu harus kita pertimbangkan resikonya lalu bagaimana mengelola posat data center agar berjalan dengan baik ini teknik pelolongannya disini saya mengambil framework dari EP jadi data center sendiri juga harus dilakukan pengelolaan dengan baik pertama ada IT dan data center strategi ada IT dan data center strategi disini kita bisa menggunakan CSF analisis atau critical success faktor analisis dan business system planning kemudian ada tata kelola governance risk and compliance quality tata kelola manajemen risiko dan jaminan kualitas bisa mengacu ISO ISO 2017 atau bisa mengacu ke PCI DDS atau DCOS data center operasional standar kemudian ada IT and data center organization ini juga bisa mengacu ke DCOS data center operasional standar ini sebagai fondasi managerialnya kemudian ada service management ini juga ada standarnya ini ada safety manajemen keamanan menjamin keamanan mesin keamanan engineer bisa menggunakan DCOS juga keamanan manajemen keamanan bisa menggunakan 27001 SMKI ada project management bisa menggunakan PMBOK Agile dan data center operasional standar ada IT manajemen bisa menggunakan ISO 20000 IT infrastruktur juga ada standarnya ada fasilitas manajemen menggunakan DCOS ini juga bisa data center populasional standar data center infrastructure yang pakai MCTIA 942 tadi ada environment sustainability menjaga keberlangsungan environment pemusnahan kimia pemusnahan barang yang berhubungan dengan besi itu seperti apa pemusnahan baterai dan lain sebagainya itu harus memikirkan environment sustainability 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 kemudian ada monitoring reporting dan kontrol ini juga bisa mengacu ke NSI atau TIE 942 ada manajemen informasi ini juga bisa mengacu ke data center operasional standar yang khusus untuk data center dan untuk organization resiliensi jika ada bencana seberapa besar dampaknya kemudian bagaimana mitigasinya bagaimana harus up ini kita bisa mengacu ke BCDR atau Business Continuity and Disaster Recovery ini bisa mengacu ke DCOS dan BCM Business Continuity Management ini juga kita bisa mengacu ke DCOS seperti itu itu semua ilmu manajemen ilmu ISO-ISO kita juga jarang buka intinya ini penting sebenarnya untuk mengelola DC dan kemudiannya agar tujuannya bisa menjaga ketersediaan atau availability-nya lumayan banyak lalu idealnya seperti apa kalau memang ini kebanyakan kita bisa mengacu ke maturitas pengelolaan data center ini saya menggunakan punya DCOS atau data center operasional standart yang harus ada apa ini berarti kalau kita mau menyelenggarakan data center baik private maupun public dengan skala enterprise dengan istilahnya keberlangsungan atau ketersediaan yang tinggi ada harus beberapa hal ada service management level kemudian ada organization data center manajemen keamanan manajemen keselamatan manajemen keamanan kemudian ada project manajemen kemudian ada facility manajemen manajemen fasilitas kemudian ada DCO data center operation environment sustainability keberlangsungan terhadap penghubungan ada monitoring reporting ada kontrol dan lain sebagainya ada kerjasama resiliensi dan ada tata kelola risiko dan komplain seperti itu jadi ini harus harusnya ada ya di dalam sebuah data center ada dokumen hidup kemudian ada tata kelola dan lain berkait ini 11 disiplin nah ini bisa kita ukur rekan-rekan sekalian ini tingkat maturitas pengelolaan kalau yang ANCTIA 942 tadi adalah tingkat downtime ketersediaan atau reliability kalau ini adalah tingkat maturitas tingkat maturitas ini ada DCOS 1 inisial biasanya pengelolaannya tidak terdokumentasi tidak terdokumenta tidak termonitoring pekerjanya tidak di training dan prosesnya tidak tercatat atau tercatat tapi sedikit nah ini maksudnya masih satu yang inisial masih basic kemudian ada DCOS 2 repeatable jadi semuanya itu semua proses tidak terdokumentasi jalan aja high resiliency on personnel jadi masih tergantung pada satu personnel jadi ketika personalnya recent data centernya tutup pengelolaannya tidak ada lalu ada DCOS 3 yang terdefined jadi sudah mulai ada standar nih dan sudah ada dokumen prosedurnya namun tidak terkontrol cuma ada dokumen sesekali dilihat sekali diisi cuman tidak rutin tidak istikomah tidak terkontrol kemudian ada DCOS 4 managed ini prosesnya dikontrol dan dipastikan berjalan sesuai standar dan prosedur yang disusun seperti itu kemudian optimize semua proses sudah terintegrasi dan sudah ada continuous improvement jadi next kita mau bikin apa nih prosedurnya seperti apa mengacu pada standarnya siapa dan sebenarnya sudah ada continuous improvement ini dari segi pengelolaan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya cukup sekian mohon maaf jika banyak salah-salah kata atas gangguan dan lain sebagainya saya kembalikan ke moderator terima kasih